Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective Kita masuk ke chapter 2 hari ini, yang mana gue kemarin tuh coba cari tau kan Ghost Trick ini itu pernah rilis kapan? Ternyata dia rilis tahun 2010 dan waktu itu di Nintendo DS Nah pas gue lagi searching-searching, gue kaget ternyata game ini tuh gratis di iOS Di Apple Store tuh gratis, tapi gratisnya itu cuma episode 1 sama episode 2 Selebihnya kayak bayar, gue gak nyoba download sih Tapi buat kalian yang pengen nyoba-nyoba, mungkin bisa download di iOS Nanti linknya mungkin gue kasih kali ya di bawah Ya gitu aja sedikit intermezzo Jatohnya sih kayak mainin demo ya Yaudah kita langsung masuk ke game ya Yuk Chapter 2 Jam 7.31 PM Jam 7.31 malem Kita bisa lihat orang yang waktu itu nelfon ke pembunuh bayarannya ya Dan orang ini nih, si kecil ini Si kecil berkulit biru ini Kok cek amat alatnya di debak Oh iya kita dimana ya Karena ini game tahun 2010 ya Nelan gue game ini masih relatable sampai sekarang sih Tapi seluruh karakternya itu kayak apa ya Kayak lu Nostalgi aja Soalnya kan udah jarang banget bisa ngeliat karakter anime yang kayak gini Ini kita ke Kayaknya ke itu deh Ini dulu Examine Examine kita cek Bisa gak buka sendiri Kaget dia Line 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 Gue bacainya Line aja Si cewek ini namanya Line Wah Lah kita akan perangkap di dalam dong Mampus kan Bisa gitu Oh enggak Oke 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 kita coba Ini bisa di operate Kita gak bisa ke bawah Berarti harus ke kemarin Operasi Operasi Mesinnya gitu loh Nah ini diri kita nih Sisel Ya itu nama karakter kita ya sisel Gue udah tau duluan nama karakter kita sisel Gara-gara Gue itu Nyari deskripsi ini Game buat di upload ke youtube Semakin banyak misteri ya Oke Semakin banyak misteri ya Oke Oke Kenapa bisa ada dua Bisa kerja Bisa saling berkaitan gitu loh Gimana ini Gimana ini Harus nurunin lagi kah Oh iya Pas turun Oke 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 Eh gue bang Tapi Oke 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 Awas Eh Ench Eh Tengu Sie Oh kita pindah dong Udah di apartemen target lagi Ini asasinnya mukanya gini doang ya Yang kemarin juga Si siapa tuh Jenggo Ini Tenggo Kita kayaknya harus pindah tempat Tapi mudah-mudahan itu chapter selanjutnya aja kali ya Tapi ini baru berapa menit dong Gue pengen ngecek ngecek dulu deh Kenapa lagunya kayak lagu mau masak ya Udah lah coba gue ke tempat selanjutnya Udah-udahan gak ganti chapter Tapi kalo ganti chapter gue harus udahin sampe situ dulu Kita ke apartemennya si Line Oke Sepertinya buka chapter 3 Soalnya belum ada save-nya sih Kayaknya gue liat ini di trailer Oh iya Oke kita harus kesitu Kok bisa ngomong dogia Aduh kasian There's no time to lose Kok berubah jadi dogi dia Oh iya beneran pom Agak beda ya ini dogi Oke Rewind time 4 minutes before death Iya juga ya Kok beda Sama sebelumnya Terus kita bisa ngomong Saling mengerti lagi Padahal kan dia cuman Woof-woof doang Oke Kita temuin dulu petunjuk ya Sama oh 12 brodo Kalo anjing lo gongkong lagi gue bakal hancurin di tembok Oh, 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 no Okay Okay Marah lagi dong masuk nih door kah? wah wah gile ok seperti yang aku paham no headphone ya kita harus menghindari eh kita harus membuat si karakter ini siapa tadi namanya Camilla supaya nggak ngambil headphone nya tapi gue tiba-tiba kepikiran ini sih caranya itu adalah dengan kita bikin anjingnya itu ngegonggong terus ngegonggong terus tapi sebelah kanan nanti kan jadi si siapa tuh? si tetangga nya bakalan ngancurin temboknya ya kan? nah mungkin itu bakalan bakalan apa? bakalan menyelamatkan si ini nih ini ngapain dial? oke kayaknya sih ini kita harus extend oke oke ntar ntar ya ini carai ini coba terus ini ini juga sekali lagi ya nggak jatuh juga gimana cara gue kesana ya pakai itu sih pakai meja itu cuman nggak bisa ini coba sekarang sih gue musti coba coba ntar ini jatuh 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 oh oke ternyata pas dia ngambil gue pikir tuh dipanjangin payungnya terus itu dihentakin pakai laci ternyata bukan seperti itu oke berarti sekarang kita harus bikin doginya gonggong terus tetangganya ngancurin tembok kita pindahin kaget gak dia deh mau ngambil hai hai berarti kita harus ngumpetin remote ya ada dua option sih antara apa tuh itu in remote mungkin itu kalau di play terus bisa bisa bikin tetangga yang ngancurin tembok ini apa painting rock tour itu kita coba-cobain ke bawah bisa bisa ini harusnya mukul itu sih nggak benar kan harus ini bisa muter dengan cepat buset dah bentar itu ada apa tuh oke bentar nyampe nggak nyampe kita buka setelah itu mau gak tau itu apaan terus apa ya yang gue bingung buat ini sih ini buat apa eh nggak nyampe lagi terus lebih slow dulu oke udah slow harusnya kemari ini apa oke donatnya jatoh ada tikus cewek gimana ya ini di pukul dipukul kah apa itu itu nggak nyampe lagi sebentar gue nyampe coba ini si ini luar ini yang ini 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 waduh aman kah ini kalau dia masih hidup terus ini ini dia masih ngomong gimana caranya itu ya itu emang logika logika yang begitulah pokoknya oke oke ya kan kalau misalkan soul nya tadi kan ngobrol sama kita terus disini kan dia udah ada soul juga gak mungkin loginya lifeless dong siapa nih oke apakah kita akan balik ke junkyard lagi tempat pertama kita jigo jigo bukannya jenggo jigo yang ini tenggo ya siapa siapa dia oh oh line hmm gue harus kesana bentar 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 sini tunggu line susah banget susah banget coba sampai lagi ini nah i juga coba deh waduh waduh kok Nidogi aneh banget ya dia bisa inget kejadian dia waktu meninggal terus sama setelah meninggal hidup lagi dia tahu semua ini jadi pertanyaan gue juga kan dan yang mati yang mati di dunia ghost yang mati di dunia ghost membuat cor ketika mereka kembali ke landa hidup dan jika saya mempunyai cor itu saya bisa berbicara dengan orang di dunia harusnya waktu itu waktu kita masuk ke core nya si siapa tuh si line nya juga bisa dong harusnya nanti X ini apa sih X ini sebenernya kayak him-him doang gitu ya nah gua harusnya ke telepon sih oke kita ketemu di chicken kitchen chicken kitchen chicken kitchen jalan drive kemudian tim beri music box okey music box yang udah kita itu ya nah ini siapa lagi ya ini siapa lagi Ya kita gak bisa pergi ke situ dong Ya dia kayaknya harus kita deh yang ngegerakin Eh salah Kita bunyiin Lihat dong Oh iya lihat Oh sebenernya kita dikasih waktu ya untuk jatuhin itu Tapi gue apa Udah jatuhin duluan pas sebelumnya Hmm 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 Oke Harusnya ini ganti sih Oke chapter 2 kayaknya udah kelar Udah masuk ke save lagi Gue pikir tadi chapter 2 cuma sampai di tempatnya si asas ini tuh gue lupa namanya siapa Ternyata ada game ya Untungnya Ya chapter 2 ini juga lumayan seru Puzzle juga menarik Tadi gue sempet ke jebak dikit gitu Kayak bingung-bingung dikit Tapi Untungnya lancar Selanjutnya kita bakalan ke tempat makan untuk ketemu si Line Cuman gak tau si Line tiba-tiba di Ya berjumpa dengan orang asing lainnya Yang gak tau bakalan kayak gimana nasibnya Terus juga kan telepon kita kan rusak ya Telepon yang di apartemen itu kan rusak ya Gue gak tau cara perginya kesana tuh kayak gimana Oh ya satu hal yang pengen gue komplain juga Kenapa Rasionya masih kayak gitu gitu loh Kenapa gak di fullin sayang banget Ya meskipun kalo di fullin itu harus kerjain ulang sih Sisi-sisinya itu Tapi ya menurut gue lebih cantikan lagi kalo full sih Layarnya Ya kayak gitu aja untuk chapter 2 Kita ketemu lagi di chapter-chapter selanjutnya Thank you banget yang nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax